Geografi dibagi menjadi 4 prinsip Setelah ini kami akan menjelaskan dan menyebutkan prinsip-prinsip geografi tersebut Prinsip persebaran Dalam prinsip ini, fenomena alam dan juga manusia tersebar di permukaan bumi secara tidak merata Contohnya adalah pencemaran air sungai di Jakarta yang berbeda dengan sungai-sungai di kota-kota lainnya Contoh yang lainnya adalah persebaran flora dan fauna yang berbeda di setiap negara Prinsip interrelasi adalah prinsip yang menatakan bahwa setiap fenomena alam maupun fenomena manusia Memiliki keterkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lain Contohnya, garis intang suatu negara dapat menentukan iklim negara tersebut Seperti Indonesia yang berkrim klopis akibat berada antara garis intang 6 derajat intang utara sampai 11 derajat intang selatan Nah, itu juga dapat terjadi dengan manusia Seandainya ada sekelompok manusia yang melakukan gerakan penghijauan Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya kemungkinan terjadi bencana banjir dan bencana tanah langsor Selanjutnya adalah prinsip deskripsi Dalam prinsip ini, fenomena alam dengan manusia memiliki keterkaitan Yang dapat dideskripsikan melalui media peta, grafik, tabel maupun diagram Contoh yang pertama adalah peta curah hujan di suatu daerah Contoh yang kedua adalah grafik pencemaran udara Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip korologi Prinsip korologi merupakan gabungan dari tiga unsur prinsip sebelumnya Yaitu prinsip distribusi atau penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi Bijalah yang ditinjau sebenarnya dalam ruang beserta integrasinya, interrelasinya, dan interaksinya Prinsip korologi merupakan prinsip keterpaduan antara prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi Fenomena atau masalah alam dan manusia dikaji penyebarannya, interrelasinya, dan interaksinya dalam satu ruang Kondisi ruang itu akan memberikan corak pada kesatuan gejala, kesatuan fungsi, dan kesatuan bentuk Contoh yang pertama, kita mempunyai peta persebaran bencana tanah longsor Dari kata persebaran, dari contoh yang kita punya, itu sudah menggambarkan prinsip distribusi atau penyebaran Lalu, kemiringan tanah yang kurang dari 40 derajat dapat menyebabkan bencana longsor Dari hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip interrelasi atau berkesinambungan Sudah terdapat dalam contoh tersebut, sudah menggambarkannya Lalu, ada kata peta Peta tersebut sudah menggambarkan prinsip deskripsi Contoh yang kedua, yaitu Pulau Jawa merupakan daerah utama penghasil padi di Indonesia Mengapa? Karena Pulau Jawa terdapat banyak gunung berapi sehingga tanahnya subur Dan, di samping itu, air cukup melimpah di Pulau Jawa Dengan demikian, tanaman padi dapat tumbuh subur Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah Dengan iklim tropis yang cocok untuk pertanian padi Hal ini dapat menjelaskan Adanya hubungan antara keberadaan gunung berapi dengan kesuburan tanah Hubungan antara letak astronomis dan iklim Hubungan antara topografi dan sarana irigasi dan syarat tumbuhan padi Dari hal tersebut, itu sudah menggambarkan prinsip korologi Geografi dibagi menjadi 10 konsep Sekarang, saya akan menjelaskan kedua dari 10 konsep tersebut Yang pertama, ialah konsep lokasi Konsep lokasi merupakan konsep utama geografi, yaitu world Lokasi mengandung pengertian kedudukan suatu objek di permukaan bumi Secara umum, lokasi objek dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama, lokasi relatif Lokasi relatif adalah letak geografis Yaitu, suatu daerah ditentukan oleh tempat atau lokasi lain di sekitarnya Dengan demikian, konsep lokasi ini dapat berubah-ubah sesuai dengan lokasi yang dijadikan patokan Contohnya, lokasi relatif Indonesia Ialah terletak di antara dua benua dan dua samugra Lokasi Indonesia dalam hal ini ditentukan dari sudut pandang benua Serta sudut pandang samugra, yaitu samugra pasifik dan samugra hindia Dengan demikian, relatif dapat berubah sesuai dengan sudut pandang serta lokasi yang dijadikan patokannya Yang kedua, lokasi absolut Lokasi absolut menunjukkan letak terhadap sistem grid Yaitu, lokasi suatu daerah ditentukan oleh garis astronomis Garis astronomis adalah garis bujur dan garis lintang Yang kedua adalah konsep pola Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi Baik alam maupun buatan Suatu pola tertentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada Misalnya, pola pemukiman memanjang akan banyak dijumpai di tepi sungai Karena sungai di bagian tanggul alam Kemudian, tepi pantai Karena bentang pantai di pesisir Kemudian, di pinggir jalan raya Atau di pinggir rau kereta api Karena mengikuti jalur jalan raya dan jalur kereta api Konsep interaksi dan interdependensi Interaksi merupakan peristiwa di mana suatu objek mempengaruhi objek yang lain Lalu, interdependensi merupakan ketergantungan suatu objek kepada objek yang lain Akibat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri Hal ini dapat kita lihat dalam hubungan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa Masyarakat kota memerlukan makanan Tetapi di kota cenderung untuk memproduksi benda-benda industri Seperti mesin dan pakaian Lalu, di masyarakat desa memerlukan pakaian Tetapi mereka lebih handal menghasilkan bahan pangan dan bahan baku Akibat hal ini, muncul keperluan untuk berinteraksi Dan muncullah ketergantungan antar wilayah Selanjutnya adalah konsep aglomerasi Konsep aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok Pada suatu wilayah terkait dengan aktivitas manusia Contoh yang pertama adalah masyarakat kaum menengah ke bawah Yang hidup dan bermukim di pinggiran kali atau sungai Serta di pinggiran-pinggiran rau kereta Contoh yang kedua adalah masyarakat Tionghoa di glodok atau pecinaan Yang sudah bermukim di sana sedari dulu Konsep diferensiasi area Konsep ini mengenai perbedaan fenomena di setiap daerah Atau hal yang membuat setiap daerah khas Setiap daerah pasti berbeda-beda Itu mengapa diperlukannya interaksi antar wilayah Contohnya Penduduk yang tinggal di pantai Itu cenderung untuk bekerja sebagai nelayan Lalu Penduduk yang tinggal di Daletaran rendah Biasanya bekerja sebagai Petani Jadi agar yang nelayan Dapat mendapatkan hasil mereka Dan yang petani dapat mendapatkan Lalu kepaung mereka Mereka dapat berinteraksi dan bekerjasama Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!